. Usus putar kepergian Cristiano Ronaldo dari Juventus tiba-tiba saja mencuat. Kabar tersebut kali pertama diembuskan oleh media Spanyol, Sport. Juventus disebut berencana melego Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021 karena masalah keuangan imbas pandemi virus Corona. Kabarnya, sinyonya tua tak sanggup lagi membayar upah Ronaldo yang seharga 31 juta euro, 518 miliar rupiah, dalam setahun. Lalu kemana Ronaldo akan berlabuh jika jadi meninggalkan Turin? Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak klub kehilangan sumber pemasukan, hanya PSG yang memiliki dana untuk mendatangkan Ronaldo. Menurut Wagner Ribeiro, agen yang memuluskan transfer Neymar ke PSG pada 2017, raksasa Perancis bisa membeli pemain manapun dengan sokongan uang dari perusahaan Tajir Qatar. Saya serius soal itu. Anda tak boleh meragukan kemampuan ekonomi Qatar, ujar Ribeiro. Andai Ronaldo mendarat di PSG, betapa berbahannya lini depan PSG musim depan. Kehadiran Ronaldo juga tak akan membuat salah satu dari kilian Mbappe dan Neymar duduk di bangku cadangan. Mereka bertiga bisa bermain berbarengan dalam pola 4-3, tiga favorit pelatih Thomas Tuchel. Formasi tersebut memungkinkan Ronaldo bermain sebagai penyerang sentral dengan diapit Neymar di sebelah kiri dan dan Mbappe di kanan. Jangan lupa bahwa PSG masih punya bintang seperti Angel Di Maria dan Mauro Icardi. Menggunakan formasi serupa, Ronaldo pun bisa dikombinasikan dengan dua pemain di atas. Ronaldo dapat menempati pos kesukaannya sebagai penyerang sayap kiri, Icardi di tengah, sedangkan Di Maria membombardir dari kanan.